UPTD SMP Negeri 1 Kota Parepare menerima kunjungan spesial dari UPTD SMP Negeri 1-2 P2W Kabupaten Sitrap dalam rangka English Collaboration Program. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar sekolah sekaligus memperkuat kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan konservasi dini untuk semesta, sebuah program yang sebelumnya melibatkan kedua sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Pemerintah Norwegia. Kunjungan ini disambut hangat oleh Kepala UPTD SMP Negeri 1 Kota Parepare H.J. Sri Eni Lutfiah MPD yang sebelumnya telah memberikan apresiasi kepada guru sekolahnya Ika Merdeka Sari Hakim yang terpilih sebagai peserta dalam program konservasi tersebut. Program kolaborasi ini berlanjut dengan pembukaan kemah konservasi yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Kota Parepare, di mana siswa-siswi dari kedua sekolah berpartisipasi dalam kegiatan yang menggabungkan pendidikan lingkungan dan pembelajaran bahasa Inggris. Kegiatan kemah konservasi ini menekankan pentingnya pelestarian alam dan pengenalan teknologi ramah lingkungan kepada siswa. Kedua sekolah yang sebelumnya terpilih sebagai peserta program Climate Innovation Generation 2024 ini kini terus berkolaborasi dalam berbagai kegiatan inovasi lingkungan dan pendidikan. Partisipasi mereka dalam program internasional tersebut semakin memperkuat reputasi kedua sekolah sebagai penggerak konservasi dan inovasi pendidikan di Sulawesi Selatan. Kemah konservasi ini diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya fasih berbahasa Inggris, tetapi juga memiliki kesadaran tinggi terhadap kelestarian lingkungan sejalan dengan tema besar konservasi dini untuk semesta. Jadi dengan melibatkan anak-anak tingkat SMP, maka kita memang berharap bahwa ini bisa tertanam dalam pikiran dan jiwa mereka untuk terlibat dalam bagaimana menjaga lingkungan supaya lingkungan ini atau alam semesta ini bisa tetap lestari. Karena dari mereka kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan ke depan itu semakin berkesinambungan dan bisa dikolaborasikan dengan semua stakeholder. Baik, untuk kolaborasi dengan dunia internasional mau tidak mau, kita harus bisa berkomunikasi secara aktif dan pasif berkaitan dengan bahasa asing. Salah satunya yang menjadi bahasa PBB itu adalah bahasa Inggris. Oleh karena itu, saya sangat sepakat dalam kegiatan ini nanti lebih banyak juga cara komunikasinya dengan menggunakan bahasa internasional, khususnya bahasa Inggris. Muhammad Zulkifli, TV Peduli, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!